Kalau aku nggak nahan setiap lukaku ini, mungkin aku nggak akan terluka seperti ini. Aku juga berulang kali mengalah. Riz, ngapain kamu di sini sendirian? Kamu boleh sekolah ya? Tadi aku nggak lihat kamu di sekolahan. Wah, kamu tuh ngawur aja. Aku tadi masuk sekolah. Emang kamu aja nggak ketemu sama aku? Sebenernya sih, aku lagi mager. Jadi aku ke sini aja. Bentar, Riz. Kamu tahu nggak sih kalau aku tuh minoritas cowok yang lembut? Kamu tuh minoritas cowok yang lembut, tapi kamu nolak perasaanku dengan mentah-mentah. Kamu nggak ingat? Bian sama Rizma ngapain di situ berduaan? Coba aku deketin dia. Iya, memang bener sih. Minoritas cowok yang lembut, tapi nggak gitu juga, Bi. Terkadang gue aja yang rasa cewek bisa seenaknya sama cowok. Kalau kita terlalu sayang. Iya sih, kita juga kayaknya nggak bisa menerapkan yang dia inginkan. Supaya cinta itu tumbuh kembali dengan rasa rindu. Karena kita tuh terlalu sayang sama dia. Kita yang bakal kalah karena nggak kuat sama rasa kangen kita. Ya, gimana lagi mau lo? Kan, gara-gara lo sendiri, lo kan sayang banget sama dia. Jadi lo bakal ngerasain hal itu. Dan lo nggak akan pernah nggak kangen sama dia. Ya udah deh, memang aku sayang sama dia. Jadi semua resiko akanku ambil dan membuat dia bahagia. Aku nggak akan meninggalkan dia juga. Gue baru bilang hal ini sih sekali sama dia. Gue mau coba buat ngingetin sebenarnya. Kalau dia pernah ngomong hal yang pernah dia bilang ke gue. Intinya kalau dia tuh ngelakuin satu hal. Gue bakal sedih dan dia nggak mau bikin gue sedih. Lo tau kan? Kalau cewek dibikin sedih tuh kayak gimana perasaannya. Keren banget sih kamu. Tapi kalau aku terlalu sayang sama dia. Jadi aku yang minta maaf sama dia. Kesetanan dengan ego laki-laki tuh sangat berat. Bahkan harga diriku udah nggak ada. Ya gimana lagi? Ini memang kesalahan kesendiri sih. Menahan semua resiko dengan mencintai seseorang. Ya sekarang kamu lebih sabar lagi, Bi. Karena semua itu pasti ada hikmahnya. Dan kamu harus melakukan hal yang baik-baik. Biar nanti kamu menuai hal yang baik. Eh eh bentar, Bi. Terus menurutmu kita harus gimana sekarang? Apa kita harus melakukan hal yang harus kita lakukan? Seperti selalu mencintai dia dengan tulus. Udah deh, kamu jangan mikirin yang aneh-aneh. Tetaplah pada prinsipmu sendiri. Kalau kamu ingin tulus, kamu harus tulus dengan seseorang. Sub indo by broth3rmax